Intro Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar karnaval melibatkan kontestan dari siswa dan siswi lembaga pendidikan di lingkungan Kabupaten Pamekasan. Sebanyak 30 kontestan peserta karnaval di Kabupaten Pamekasan saling menampilkan berbagai macam kirap dengan tema Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju Pamekasan Hebat. 22 kontestan itu terdiri dari peserta tingkat sekolah dasar, madrasaib tidak iya sebanyak 12 peserta, sekolah menengah pertama atau SMP MTS sebanyak 10 peserta, serta dari tingkat sekolah menengah atas atau SMA SMK sebanyak 8 peserta. Kegiatan yang meriah ini dilepas langsung secara simbolis oleh Bupati Pamekasan Badru Tamam yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara dan pengibaran bendera di titik start di depan pendopo budaya wakil Bupati Pamekasan. Turut hadir dalam acara Sekretaris Daerah Pamekasan, Toto Hartono, Forkopimda, Pimpinan DPRD Pamekasan, Kepala UPD Pamekasan, serta undangan lainnya. Bupati Pamekasan Badru Tamam mengatakan, tema yang diangkat tersebut dalam artian konsentrasi PMK Pamekasan adalah pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pamekasan. Keseriusan itu dituangkan dalam RPJMD yang fokus pada pendidikan dan kesehatan. Bupati Pamekasan berkomitmen untuk terus mendorong pendidikan di Kabupaten Pamekasan berkemajuan untuk mencetak generasi harapan bangsa dan juga pembangunan dalam hal infrastruktur, ekonomi, dan seterusnya. Pihaknya tetap berusaha mencetak generasi unggul dengan semangat nasionalisme sehingga tercipta generasi berdaya saing. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu berharap dalam rangka mendorong nasionalisme ini para generasi bangsa harus inovatif dan kreatif dengan tetap mencintai budaya lokal sehingga tradisi dan kebudayaan tetap hidup dan tumbuh di Kabupaten Pamekasan. Karena kali ini tema yang diusuk apa ini Pak? Jadi kita ini temanya tetap tema nasional, SDM Bull Indonesia Maju. Tapi di Kabupaten ini kita tambah sedikit SDM Bull Indonesia Maju, Pamekasan hebat. Artinya dengan konsentrasi pembangunan di mata ke depan, konsentrasinya di pengembangan sumber daya manusia, Alhamdulillahnya RBJMD kita di Kabupaten Pamekasan juga fokus di pendidikan, kesehatan, dan dalam hal ini pendidikan di Kabupaten Pamekasan pengen kita dorong menjadi terus berkemajuan generasinya bisa menjadi generasi harapan bangsa di samping infrastruktur, ekonomi dan seterusnya. Nah di hal inilah yang kemudian menjadi konsentrasi kisah di samping juga kita sedang berikir juga generasi unggul dengan semangat nasionalisme yang juga unggul antara nasionalisme, SDM, dan sumber daya yang berdaya saing itulah yang kemudian menjadi harapan target utama pemerintahan Kabupaten Pamekasan di lima tahun ke depan. Harapannya Pak dengan kegiatan ini sebetulnya? Jadi, mendorong nasionalisme itu menurut saya di era millennial ini juga harus inovatif, harus kreatif. Artinya, nasionalisme tertransformasikan, tertancap di masing-masing generasi bangsa ini dengan pendekatan yang juga bisa diterima oleh generasi dunia. Dengan tetap mencintai lokal wisdom yang kita miliki, mendorong bagaimana kesenian dan kebudayaan dalam hidup tumbuh di Kabupaten ini. Dalam Karnaval Semarang Kanbud ke-74 RI pada panggung di tengah beberapa teman seperti Wan Mawad, Kepudayaan, dan Kepalbat di Haspamkara Sampai Banyu, dan Kepalbat Pemakasannya. Terima kasih telah menonton